Hai teman-teman, what day today? It is free, try a day. Siang ini kita officially mulai review-review hotel lagi, kita mulai perjalanan kita lagi. Kali ini aku bakal mulai nge-review villa the closest one dulu. Nah sesuai sama judulnya, hari ini aku mau nge-review villa yang murah banget di area seminya. Mau tau gimana bagus villanya dan gimana reviewnya? Ikutin aku, kita perangkat sekarang. Oh iya, karena villa yang bakal aku review itu 2 bedrooms, jadi aku ajak aja adik-adik aku buat stay bareng disana. Terima kasih telah menonton! Jadi kita udah di villanya. Selamat menikmati! Seperti yang kalian bisa lihat, ini villa 2 bedrooms, private pool yang kayak gini bentukannya. Nah ini aku udah di salah satu kamarnya, seperti yang kalian bisa lihat juga kamarnya itu bener-bener luas banget. Terima kasih telah menonton! Tadi aku coba hitung, kamarnya itu luasnya sekitar 5x10 meter. Gila ya, luas banget! Fasilitas dalam kamarnya pun itu termasuk cukup sangat bahkan lengkap banget. Jadi di kamar itu ada, kalian dapat lemar yang besar. Habis itu kalian dapat kukas yang besar juga, terus ada safety deposit box, ada sofa buat duduk-duduk di kamar. Di luar juga ada sofa plus sun deck, terus ada satu buah meja kayak gitu, hair dryer, coffee tea maker, dapat gratis coffee juga. DVD player dan TV tentunya dengan kamar mandi yang luas banget juga. Mungkin karena ini emang budget villa, jadi poolnya emang sedikit lebih kecil daripada villa-villa pada umumnya. Tapi cukup banget kalau misalnya kalian pakai poolnya cuma berempat doang. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari atau nyobain tipe-tipe villa kayak gini dengan budget hotel, kalian bisa banget coba untuk stay di villa ini. Selain itu, lokasinya juga strategis banget karena ini berada di tengah-tengah antara seminyak dan legian. Jadi kalau misalnya kalian mau ke nightclub atau kayak ke restoran, itu juga deket banget. Di sini juga ada jalan langsung menuju ke Sunset Road. Jadi lebih tidak semacet seminyak, walaupun kalau zaman kayak gini emang gak macet ya. So, sekarang kita mau beneran-beneran dulu dan nikmatin hari dulu. Gaf, gel banget nih rasanya kalau staycation di villa kayak gini tanpa big floats kan. Makanya kita sewa aja satu macam kayak gini. Gaf, gel banget. Gaf, gel banget. Tidak ngak di villa. Gaf, gel banget. Gaf, gel banget. Tidak ngak di villa de siaranya. Gaf, gel ga gak lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!